Hai teman-teman semuanya, kenalin nama aku adalah Hans Nicholas Adbert Elian dan aku adalah brand ambassador untuk I-Level tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau ngasih tau ke kalian mengenai do dan does. Do itu merupakan kata auxiliary yang biasanya digunakan oleh subject I, you, they, we dan do itu juga bisa digunakan sebagai kata kerja atau verb. Untuk contoh kalimatnya, interrogatifnya, do you love me, do you love me, jawaban positifnya, yes, I do. Kalimat negatifnya, no, I do not love you, atau no, I don't love you. Nah, kalau does sendiri, teman-teman, itu hanya merupakan kata auxiliary, tidak dapat digunakan sebagai verb atau kalimat kata kerja. Untuk contoh, untuk does itu biasanya digunakan subject she, he, it. Nah, contoh kalimatnya, interrogatif, does she love you? Untuk kalimat, jawaban positifnya, yes, she does. Untuk jawaban negatifnya, no, she doesn't. Atau no, she does not love me. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga materi dari aku kali ini dapat membantu kalian. Semangat belajarnya. Tetap jaga kesehatan. Melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay healthy, teman-teman. Dadah! Selamat menikmati.